Halo adik-adik, salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat bertemu kembali dengan Pak Petrus Tentunya di channel Solusi Matematika Selamat belajar, semoga kalian sukses bersama Baiklah adik-adik, kali ini kita akan mempelajari Tentang perkalian disimal dengan persen Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan melalui contoh-contoh berikut ini Contoh pertama, misalnya 8,5 x 10% Saranya, berarti 8,5 x 10 Berarti ini geser 1 disimal ke kanan Berarti komanya ada di sini Komanya ada di sini, berarti komanya hilang Sama dengan 85 Karena ini persen, maka ini menjadi 85% Kalau ingin dijadikan disimal Berarti ini 85% itu 85 x 100 Atau 85 x 100 Berarti disimalnya, kalau dibagi 100 Berarti komanya bergeser ke kiri 2 langkah Tadinya ini komanya di sini, berarti komanya bergeser ke kiri 1,2 Berarti komanya ada di sini Komanya ada di sini Berarti sama dengan 0,85 Jadi disimalnya 0,85 Berikut contoh nomor 2 2,5 x 40% 2,5 x 40 2,5 x 4 itu 10 10 ditambah 0,1 ini jadi 100 Maka sama dengan 100% Kalau dijadikan disimal Berarti 100 x 100 Atau 100 dibagi 100 Sama dengan 1 Maka 100% itu sama dengan 1 Berikut contoh nomor 3 7,5 x 2% Kita susun ke bawah Berarti 7,5 x 2 Ini 2 x 5 0 41 2 x 7 14 ditambah 1 Berarti 15 Karena ini komanya 1 disimal 1 angka di belakang disimal Maka Komanya ada di sini Maka menjadi 15,0 Itu sama dengan 15 Maka ini 7,5 x 2% Sama dengan 15% Kalau mau dijadikan disimal Berarti 15 dibagi 100 Ini 15 dibagi 100 Berarti 0,15 Ini geser 2 langkah ke kiri 1,2 Berarti komanya ada di sini Sama dengan 0,15 Jadi 15% Sama dengan 0,15 Nomor 4 40,5 x 7 Kita kalikan Ini 40,5 x 7 7 x 5 Itu 35 Nabung 3 7 x 0 Berarti 0 Ini ada tambah 3 Berarti 3 7 x 4 Sama dengan 28 Komanya Satu angka di belakang koma Berarti ini ada di sini komanya Maka menjadi 283,5 Jadi Sama dengan 283,5% Kalau ingin Kalau ingin Jadikan Desimal Berarti ini komanya Dibagi 100 Berarti komanya Geser ke kiri Sini Ke kiri Dua langkah Ini komanya ada di sini Berarti 1,2 Maka Sama dengan Desimalnya 2,835 Contoh nomor 5 50% Dikali 0,8 Ini kita kalikan 50 x 0,8 Sama dengan 40 50 x 8 400 Ini Satu angka Desimal 1 Berarti 40 Jadi ini sama dengan 40% Desimalnya Berarti Ini dibagi 100 Itu sama dengan 0,4 Demikianlah Jadi Untuk Materi kali ini Perkalian Disimak 50% Terima kasih Kalian telah menyaksikan video ini Dengan baik Sampai jumpa Di video Berikutnya Salam Sehat Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa sub indo by broth3rmax